selamat menikmati 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 usah selamat menikmati ketika nyari pelanggan 30 1 penguwaran s gereja tapi di tahun kemudian kita kebun gitu sepertus ngayakan anu gaduh na teh mengerupakan anu gaduh kebun oh gitu itu ada juri keduanya itu model budak detika tanah gede, gendero gitu itu ada abimah ke IOTA nya sana 1% tanah abimah wah nyingsil dan WP dah di kebun di dia gitu nah jadi teman-teman menurut pengakuan Pak Dudin kata Pak Dudin jadi kalau selama Pak Dudin tinggal di sini Alhamdulillah tidak mengalami hal-hal aneh walaupun tinggal di depan rumpuyuk bambu kalau rumpuyuk bambu kan terkenalnya suka ada aden-aden atau kuntilanak tapi Pak Dudin tidak pernah ada gangguan apapun ya Pak Dudin dan juga kalau misalkan menurut Pak Dudin yang paling angker itu di arah utara belakang kandang kambing ya Pak ya belakang kandang kambing ada pernah bapak-bapak yang ke sini katanya di sana kan ada dua makam ya Pak ya dua makam ada yang menemukan sosok hitam tinggi besar katanya Pak ya tapi kata Pak Dudin, Pak Dudin tidak percaya begitu saja apakah kamu nakut-nakuti Pak Dudin atau gimana gitu ya Pak ya pikiran saya mah ngapain dari BRI asli saya pikiran dari BRI kirainmu mantri oh gitu kirainmu mantri siapa teh bapak oh saya saya mantri hahaha iya pas saya berkunjung kesini dikiranya saya dari BRI mantri yang survei mungkin ya yang lagi utar hahaha bisa aja sih bapak 200 teman kemarin 1 bulan lagi ya teh oh iya 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 eh 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 hahaha upami selain iya Pak selain itu tadi makam ada sosok hidang gede ada yang dikiranya tapi 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 ini di masyarakat cari seperti sepuh atau mahal oh jadi tempat kita terkenal angker ayo pamitos ayo nama 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 kayanya enak ayo nama ayo nama ayo nama nah buruknya Pak dudin ini Banyak aktivitas Suka dibawa kesini Dan pas dibawa habis pulang dari sini Suka sakit Kalau istilah di kampung ada yang ganggunya Mahluk keib atau gimana Terus juga pernah suatu ketika Anak padudin Disuruh ke warung belanja Dan melihat di salah satu Bangunan yang kosong Bangunan tua Ada bangunan kosong Jadi anak tersebut suka melihat Kayak rame orang Rame lagi istilahnya Kayak anak-anak lagi main Pas dilihatnya gak ada apa-apa Nah itu Kejadian-kejadian yang pernah dialami Pak Dudin sama keluarga Dan ini saya mau lihat makamnya ke belakang Berarti jauh dari sini Oke teman-teman Yuk kita berjalan Sama Pak Dudin Melihat di depan Yang diceritakan Angker tersebut Yang diceritakan ada keangkerannya Kalau ini kandang kambing Punya apa Pak? Oh Di sebelah mana Pak? Oh iya Kalau ke sini Pak Ke sini aja Pak Ke sini aja dulu Jadi di belakang rumpuyuk bambu ini Ada makam Oh di sini ada makam Oh teman-teman Mengeri juga ya Apa? Oh iya teman-teman tuh Di situ tuh Itu yang warna hijau Yang biru ya Oh iya Jadi di sini tuh ada Tempat pemakaman ya Pak Oh jadi mau banyak makamnya di sini Pak Maksudnya satu Satu di situ Oh jadi satu Luak Pemakaman Satu makam bukan satu Pak Bukan satu Bukan dua kuburan bukan Satu makam Satu makam lagi Oh ini juga Di sini teman-teman Terdapat banyak banget Kuburan ya Yang di belakang Rumah Pak Dudin Ya cukup mengerikan sih Kalau menurut saya Ngeri banget Karena Apa ya Lokasinya juga Ini lokasinya berada Benar-benar Di Area perkebunan ya Pak Kebun Kebun semua ini Sekelilingnya hutan Bisa dikatakan Kata Pak Dudin Hutan juga teman-teman Seperti itu Kayunya juga besar-besar Jadi kan udah pada ditebang Gimana Pak Kayunya kan besar-besar Kayu gini Oh Udah pada ditebang Oke Pak Siap Pak Nah jadi teman-teman Wajar aja Biasa Gimana gak mengerikan ya Pak ya Jadi belakang rumah Pak Dudin Itu kan Itu rumah Pak Dudin Tidak jauh sekitar Kurang lebih 10 atau 20 meter Pak ya Ada Makam Dan juga tempatnya Seperti ini Mengerikan banget nih Seperti perjalanannya juga Nah jadi Di sebelah sini juga Ini tuh Bisa teman-teman lihat Itu ada makam juga tuh teman-teman Tapi gak bisa ditunjuk ya Jadi Ini banyak banget makamnya loh teman-teman Jadi rumahnya Rumah Pak Dudin ini Benar-benar dikelilingi oleh Area pemakaman Wow Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi deh teman-teman Iya betul jadi Sungguh Sangat mengerikan nih Masih makan Pak Dan juga Pak Dudin ini Pekerjaan sehari-harinya Suka ngebetulin Barang-barang elektro Dan juga yang lainnya mungkin ya Punya keahlian Bisa membetulin Barang-barang elektro Yang sudah rusak Ibu Teteh Sahan apa tuh din teteh Rai kandung atau rai ipar Rai ipar Teteh di itu terus beralami Terus 2 tahun Terus berada 2 tahun Tapi ini sih 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 Kan makam sekelilingnya Pertama saya Jadi Terbiasa Terbiasa Itu WSN aja ke di luar Sepertinya Ayo Tapi Butuh jadi teman-teman kata ini merupakan Adi Ifar Nyafaduddin udah kurang lebih selama 2 tahun tinggal disini ya ikutin kakak berarti itu ikut suami ya Taya dan untuk kejadian anehnya sendiri selama tinggal disini dikelilingi area pemakaman umum itu pernah suatu ketika Sanyo nyala sendiri ya Taya itu malam atau siang? malam jam 2 malam jam 2 malam tiba-tiba nyala sendiri ada yang ikut mandi mungkin ya Taya iya mungkin tidak jadi iya takut sih ngeri ngeri ya Taya iya oke itu tadi ya teman-teman kisah hidup Pak Dudin ya Pak ya selama kurang lebih 5 tahun tinggal disini untuk di tempat yang cukup mengerikan karena tadi di belakang rumahnya kita survei juga itu merupakan ada 2 buah dikira saya 2 buah makam ternyata 2 tempat pemakaman umum ya Pak ya dan juga bukan 2 makam tapi 2 pemakaman ya Pak ya pemakaman nah tadi Bapak sempat ngajak juga ke saya nih kalau misalkan konten misteri harusnya malam gimana masih itu Pak? ya ke dalam-makam ke dalam ke makam? wah ngeri Pak jadi Pak Dudin ini tadi nanyain ini buat konten apa? buat misteri bukan? ya kalau misteri mah nanyainya kesininya malam katanya kalau malam kan saya mah penakut teman-teman gak berani kecuali ditemani sama Pak Dudin oke teman-teman silahkan kalian komentar di bawah gimana kisah kehidupannya apakah menurut kalian mengerikan atau tidak silahkan komentar di bawah saya untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya saya Kang Hakim pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh